Polisi menetapkan Rifqi Aziz Ramadhan 23 tahun sebagai tersangka dalam kasus pembantaian satu keluarga di Jalan Takong RT 3 RW 5 Sukamajubang, Tapos, Kota Repok. Kapolsek Cimanggis Kompolarif Budi Arso menjelaskan, Rifqi terbukti melakukan aksi pembunuhan terhadap korban Sri Widya Stuti 43 tahun yang tak lain adalah ibunya sendiri Kamis 10 Agustus. Selain menewaskan sang ibu, Rifqi juga melakukan penganianyaan terhadap ayahnya, Bakti Aziz Munir, 29 tahun hingga mengalami luka berat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun News Depok, ada Rifqi Ibn Masih yang akan melaporkan. Silakan rekan Rifqi. Selamat siang rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Diinformasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, dimana sebelumnya pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis menetapkan Rifqi sebagai tersangka dalam kasus pembantaian satu keluarga. Tepatnya di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat, dimana sebelumnya Rifqi terbukti bersalah membunuh ibu kandungnya sendiri menggunakan sebilah pisau dapur. Dalam hasil otopsi sendiri terbukti bahwasannya sang ibu mendapatkan 50 luka sayatan dan tusukan di seputujur tubuhnya dari pisau dapur yang digunakan tersangka Rifqi. Ada pun alasan Rifqi membunuh ibu kandungnya sendiri bahwasannya kepada pihak kepolisian Rifqi mengaku mengalami sakit hati karena sering dimarahin dan dianggap sebagai anak tak berguna. Selain itu Rifqi juga mengaku mengalami dendam kepada orang tuanya karena sejak kecil dianggap tidak berguna. Selain itu Rifqi sendiri merupakan anak dari seorang bos kardus, bos perusahaan kardus yang ada di wilayah Tapos, Depok, dimana sebelumnya orang tua Rifqi yakni Munir memberikan kepercayaan kepada Rifqi untuk mengolah keuangan perusahaan tersebut. Namun saat diberi kepercayaan orang tua dari Rifqi menarau rasa curiga bahwasannya Rifqi telah menggelapkan uang perusahaan hingga puncaknya Rifqi mengalami amarah dan akhirnya menghabisi ibunya sendiri menggunakan pisau dapur. Selain itu Rifqi juga melukai sang ayah yakni Munir menggunakan golok hingga Munir harus dilawat insensif di rumah sakit. Menganjuti kasus tersebut bahwasannya dari pihak Kapol Sek Cimanggis mengatakan bahwasannya ada dugaan bahwasannya pembunuhan yang dilakukan oleh Rifqi termasuk kategori pembunuhan berencana hingga akhirnya Rifqi terancam hukuman mati dan hukuman yang paling ringan untuk Rifqi yakni hukuman pembunuhan biasa dengan penjara minimum 10 tahun. Selain itu pihak kepolisian saat ini juga telah mengamankan Rifqi di Pol Sek Cimanggis. Rifqi sendiri meski telah menghabisi nyawa kedua orang tuanya saat kepada Tribun News Depok Rifqi mengaku salah dan akhirnya minta maaf kepada kedua orang tuanya terlebih Rifqi merupakan anak kandung dari korban. Demikianlah yang bisa saya sampaikan langsung dari wilayah Tapos Depok Jawa Barat kepada kembali ke rekan Firda di studio. Baik terima kasih rekan Rifqi dari Tribun News Depok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan terima kasih rekan Rifqi dari Tribun News Depok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan terima kasih rekan kami tampilkan wawancara berikut dari Kapol Sek Cimanggis Kompol Arief Budiharso. Berikut liputin kanan. Kasusnya seperti yang saya jelaskan tadi terkait kekerasan dalam rumah tangga dan atau pembunuhan dan atau penganian. Untuk tempat kejadian yaitu Jalan Paki Abri nomor 286, RTK R8, Kelurahan Sukang Maju Baru, Kecamatan Tapos, Depok. Di mana kejadian pada hari Kamis 10 Agustus tahun 2023 diketahui sekiranya jam 9.30 ya waktu Lujar Barat. Untuk bisa saya jelaskan disini, untuk korban sendiri adalah saudari Sri Widya Tuti, ibu rumah tangga. Di mana kondisi terakhir adalah dia sudah menjaga dunia. Saya menyesal atas kondisi terakhir ini, saya menaruh sakit mati, yang mendalam, saya menaruh dunia, yang saya setiap hari harus menangiskan dunia, setelah bulan-bulan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.